Selamat malam semuanya, seluruh hadirin sedama yang mulia Atasilani Damanandini, selamat datang Dan seluruh Ramani, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sekalian, Buddha, Nubawena, Soti, Hotu, Namo, Mudaya Dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha Semoga kesejahteraan ada pada Anda semua Saya, Maransyatan, yang akan memandu acara pada malam hari ini Sungguh berbahagia sekali loh, hari ini kita bisa berkumpul bersama Di episode ke-27 Damasa Kaca Online Bersama dengan narasumber Atasilani Damanandini Dengan judul Malika Dewi Suta Eh, Malika Dewi Suta, oh benar, Malika Dewi Suta Acara ini diselagarakan langsung oleh Wihara Dama Meta Jember Dan Wihara Dama Haja Banyuwangi secara live di Zoom dan juga channel Youtube Agar acara ini dapat berlangsung dengan tertib dan juga hikmat Marilah kita dalam ruangan Zoom Marilah kita bersama-sama dapat mengaktifkan kamera Zoom-nya Biar kita bisa saling tegur sapa melihat Dan, marilah kita sambut acara ini Kita buka dengan mendengarkan lagu pada malam hari ini Dengan judul Kami Datang Bersujur Duhai junjungan kami Kami Datang Bersujur Padamu untuk berbakti Hati tantra dan damai Tiada kebimbangan Merenungi damamu yang agung dan mulia Menghayati damamu yang lukur dan mulia Selanjutnya, marilah kita membacakan nama Karapata bersama-sama Yang akan langsung dipimpin oleh Cici Yeni Kepada Cici Yeni Kami Persil Terima kasih untuk Miss Maren Selaku peranata acara pada malam hari ini Sotihoto Sila Dhamma Nandini Ya juga kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudari Sedama sekalian yang bergabung pada malam hari ini Ya baik yang bergabung di Zoom maupun di channel Youtube Ya sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan Hurayan Dhamma yang nantinya akan disampaikan oleh Atas Sila Nidham Manandini Mari kita bersiap diri untuk melakukan penghormatan awal Kepada Sang Tiratana Buddha, Dhamma dan Sangga Saya akan memimpin pembacaan nama Karapata Parahang Sammasam Budho Bhagawan Parahang Sammasam Budho Bhagawan Budhang Bhagawan Thang Abhiwadir Budhang Bhagawan Thang Abhiwadir Sudah Katul Bearun Sudah Katul Bahagawattan Dhamma Dhammang namasami Supartipan no bhagavato sawakasangho Supartipan no bhagavato sawakasangho Supartipan no bhagavato sawakasangho Selanjutnya kembali saya akan memimpin pembacaan parita-parita suci Mari tetap merangkapkan kedua tangan bersikap anjali Handamayang buddhasabhagavato bubabhaganam pakkaram karomasi Namotassa bhagavato arahatu sammasambuddhassa 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 Dutiam pisangkang saranang gacchami Tatiampi buddhassa Saranang gacchami Tatiampi dhammang saranang gacchami Tatiampi sangkang saranang gacchami Pandamayang pancha sikkhapadapadham Bhannamase panatipata Vera mani sikkhapadam sammadhyami Harin nadana Vera mani sikkhapadam sammadhyami Kamesu mithatara We Ramani Sikapadang Samadhyami Musawadai We Ramani Sikapadang Samadhyami Surame Raya Majapamadatkana We Ramani Sikapadang Samadhyami Ya, setelah tadi kita membacakan Parita-Parita Suci Sebelum kita mendengarkan Urayan Dhamma Yang nantinya akan dibawakan oleh Atas Silani Dhammanandini Marilah kita mendengarkan pembacaan Ayat Suci Dhamma Pada Yang akan dibacakan oleh Miss Yesa Saya persilakan kepada Miss Yesa Baik, saya sembangkan terima kasih atas waktu yang diberikan Pembacaan Dhamma Pada Kodaha Wagga Syair 221 Kodaha Gia Wipa Jahe Pak, nam, sang, jana, sab, bah, mati, kame, yak, tang, tang, mar, pas, mim, mas, ad, jam, nang, aging, jana, nang, nopat, nanti, tuk, kaha, yang artinya, hendaklah orang menghentikan kemarahan dan kesombongan, hendaklah ia mengatasi semua belenggu, orang yang tidak lagi terikat pada batin dan jasman, yang telah bebas dari nafsu-nafsu, tak akan menderita lagi, sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih waktu saya kembalikan kepada mudah-mudahan. Ya, terima kasih Miss Yesa atas pembacaan ayat suci Dhammapada. Ya, sebelumnya, sebelum kita mendengarkan urayan Dhamma yang akan dibawakan oleh Atasilani Dhammanandini, yang pada malam hari ini akan menyampaikan mengenai Malika Dewi Suta. Nah, izinkan sejenak saya membacakan profil singkat pembicara kita pada malam hari ini, yang walaupun saya yakin Ibu Bapak yang bergabung pada malam hari ini tentu sudah sangat-sangat mengenal sekali beliau. Ya, beliau adalah Atasilani Dhammanandini. Atasilani Dhammanandini ditabiskan menjadi Atasilani di wihara Padepokan Dhammadipa Arama Batu. Beliau ditabiskan menjadi Atasilani pada tanggal 19 Agustus tahun 2007. Berarti sudah sekitar 24 tahun yang lalu. Sangat luar biasa sekali pengabdian beliau. Dengan upajaya Biku Kanti Daru Mahatera. Nah, pengalaman organisasi beliau ini saya yakin banyak sekali, tapi yang dicantumkan hanya dua. Pada saat ini beliau menjabat sebagai sekretaris Atasilani Terawada Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sekitar Astinda. Kemudian beliau juga sebagai dosen di STAB Kertarajasa atau Sekolah Tinggi Agama Buddha di Kertarajasa Batu. Dan domisili beliau saat ini di Padepokan Dhammadipa Arama Jalan Insinyur Soekarno nomor 311 Mojarejo Junrejo Batu. Nah, demikian profil singkat pembicara kita pada malam hari ini. Ya, tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan kepada Atasilani Damanandini untuk membabarkan materi dhamma pada malam hari ini dengan topik Malika Dewi Suta. Dengan penuh hormat, saya persilahkan kepada Atasilani Damanandini. Baik, terima kasih banyak waktu yang telah diberikan dari si Yeni dan panitia semuanya. Sebelum sharing dhamma kita mulai, mari kita bersama-sama merengkapkan kedua tangan di depan dada Untuk mengakungkan kurakung cujungan kita, Samputha Gautama Diri sendiri, sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya, setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, Ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Dikutip dari Dhamma Pada Syair 160 Selamat malam, namo buddhaya Yang saya muliakan Biku Sangha yang berada di Youtube ataupun di Zoom Yang saya hormati Romo Ramani, ibu bapak dan saudara-saudari sedama yang berbahagia Yang bergabung di Zoom ataupun di Youtube Sungguh berbahagia sekali pada kesempatan hari ini Kita dapat melakukan kebajikan dengan mendengarkan atau sharing dhamma Pada kegiatan sebulan pendalaman dhamma Yang diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Metajember dan Wihara Dhamma Harja Banyuwangi Dan sungguh merupakan niat yang sangat luhur Karena Youtube ini aktif dari masa pandemi Hingga saat ini tetap bekerjasama untuk mewartakan dhamma Untuk kebajikan semua bersama Sehingga apabila ada yang belum sempat untuk mendengarkan dhamma Belum sempat untuk berdatang ke Wihara Maka tempat ini merupakan sarana untuk pembelajaran Sarana untuk belajar dhamma Sehingga dalam praktik sehari-hari pun juga akan mempermudah Untuk praktik dhamma Karena ketika kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan baik Untuk hal-hal yang baik Tentu kita akan merasa kurang Seperti halnya kita makan Setiap hari jasmani kita beri asupan gisi Minimal sehari Itu tiga kali makan Jika ada yang upos atasila Jika ada yang melaksanakan atasila pada momen SPD Berarti makannya dua kali sehari Dan diberi asupan minum dan lain sebagainya Nah seperti pula itu batin Seperti itu pula batin kita pun juga demikian Perlu kita beri nutrisi Asupan Agar batin menjadi kokoh Batin menjadi kuat Batin menjadi sehat Untuk kita arahkan kepada hal-hal yang baik dan bermanfaat Ketika kita sudah memiliki batin yang kuat Batin yang kokoh Memiliki pemahaman terkait dengan manfaat Dari melakukan kebajikan Memiliki keyakinan Bahwasannya kebajikan ini akan selalu melindungi kita Akan selalu menolong kita dimanapun berada Maka apapun yang kita terima saat ini Kita terima dengan lapang dada Kita terima dengan penuh rasa syukur Sehingga tidak ada Perbandingan Antara yang di luar dengan diri kita Ketika kita Kemudian mampu menilai Atau menilai Diri kita yang saat ini Kemudian Kita bandingkan dengan orang lain Kita beranggapan bahwa Kita sudah melakukan banyak kebajikan Namun buahnya belum kunjung datang Orang lain yang dirasa sudah melakukan Atau belum melakukan banyak kebajikan Mereka melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat Begitu Ternyata Hal-hal yang tidak bermanfaat itu Buahnya Hasil dari perbuatan buruk yang Orang lain lakukan itu Buahnya masih belum Belum berbuah Sehingga Nampaknya Adalah Mereka yang telah melakukan hal yang tidak baik Memperoleh kebahagiaan Nah ketika kita melakukan perbandingan Saya sudah melakukan banyak perbuatan baik Namun kok hidupnya seperti ini saja Orang lain yang nampaknya kehidupannya selalu Mengkondisikan orang lain itu Tidak memiliki kenyamanan hati Namun kok Nampaknya bahagia Begitu Sehingga Merasa Wah Apa namanya Kehidupan ini Tidak ada keadilan Begitu Sehingga Merasa Tidak memiliki semangat lagi Untuk melakukan kebajikan Karena beranggapan bahwasannya Sudah melakukan kebajikan Namun hasilnya belum ada Nah disini Saya akan membahas terkait dengan Malika Malika ini adalah seorang perempuan yang Untuk kisahnya Hampir sama dengan Hampir sama dengan Yang dikatakan sebagai Culakama Wibanggasuta Culakama Wibanggasuta ini terkait dengan hal-hal yang Kama Kama Sebab Akibat Sebab dan akibat Hampir sama Namun disini ditujukan kepada Kisah yang ditanyakan Oleh Malika Dewi Malika ini kepada Sang Buddha Yang judulnya adalah Malika Dewi Sutta Yang terdapat di dalam Anggota Ranikaya Disini saya Ijin membacakan terlebih dahulu Untuk kisahnya Malika ini Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap disawati Di hutan jeta Taman Anata Pidika Kemudian Ratu Malika Mendatangi Sang Bagawa Bersucut kepada beliau Duduk di satu sisi dan berkata Malika ini adalah Seorang Dewi Atau ratu Ratu Malika Yang kemudian Saat Sang Bagawa menetap disawati Beliau Menggunakan kesempatan tersebut Untuk mendatangi Sang Buddha Dan sharing Dhamma Karena Sang Buddha ini Apapun yang Di Sepertinya Pertanyaan apapun Sang Buddha bisa menjawabnya Begitu Nah disini Ratu Malika ini pun juga mengetahui Bahwasannya Sang Bagawa Sang Buddha Guru Agung Buddha Ini mampu untuk menjawab Pertanyaan beliau Keraguan beliau Nah kemudian Setelah beliau Mendatangi Sang Bagawa Duduk di satu sisi yang layak Begitu Kemudian melakukan penghormatan Beliau bertanya Kepada Sang Bagawa Kepada Sang Buddha Nah pertanyaannya Diawali dengan demikian Bante Mengapakah beberapa perempuan Disini Ya karena beliau Seorang perempuan Jadi seperti Seolah-olah bertanya-tanya Begitu Ya Ratu Malika ini Bertanya-tanya Demikian Mengapakah beberapa perempuan Disini berpenampilan buruk Cacat Dan tidak menyenangkan Dilihat Miskin Dan melarat Dan tidak berpengaruh Begitu Nah karena Beliau memang belum Mengetahui Apa sebab dari Hal-hal demikian ini Ya nanti Sang Bagawa Sang Buddha Menjawabnya Nah kemudian pertanyaan Dilanjutkan Bahwasannya Dan mengapakah Beberapa diantaranya Berpenampilan buruk Cacat Dan tidak menyenangkan Dilihat Tetapi Kaya Dengan banyak kekayaan Dan harta Dan berpengaruh Nah jadi Ketika Ratu Malika ini Hidup Di satu tempat Beliau Ya di kerajaannya Melihat orang-orang Penampilannya Buruk Penampilannya Cacat Tidak menyenangkan Tapi kok Kaya ya Tapi kok Kartanya Melimpah Begitu Sekalipun Tidak cantik Sekalipun Tidak tampan Kok memiliki Pengaruh Apa sebabnya Nah Ratu Malika ini Bertanya-tanya Nah kemudian Pertanyaannya Lanjut kembali Dan mengapakah Beberapa perempuan Di sini Berpenampilan baik Menarik Dan anggun Memiliki kecantikan Luar biasa Tetapi miskin Dan melarat Dan tidak berpengaruh Ya Di sini kebalikannya Yang awal tidak Memiliki Rupa yang elok Namun Memiliki kekayaan Nah kemudian Yang satunya adalah Berpenampilannya menarik Anggun Namun Tidak memiliki Kekuasaan Dan pengikut Hidupnya Tidak Kaya Hidupnya melarat Dan miskin Nah kemudian Pertanyaan selanjutnya Dan mengapakah Beberapa diantaranya Berpenampilan baik Menarik Dan anggun Memiliki kecantikan Yang luar biasa Nah ini yang baik Kaya Dengan banyak kekayaan Dan harta Dan berpengaruh Nah orang yang ketiga ini Sangat Sangat sempurna Sekali ya Yang di awal Sempurnanya setengah Ya Tidak tampan Tidak cantik Tapi kaya Yang kedua Memiliki kekayaan Memiliki kekayaan Tetapi tidak cantik Nah Tidak rupawan Nah yang ini Yang sempurna Berpenampilan baik Menarik Anggun Tampan Kaya Kemudian banyak harta Berpengaruh Nah ini Gambaan banyak orang Nah kemudian Setelah Pertanyaan-pertanyaan ini Diajukan oleh Ratu Malika Kepada Sang Bagawa Sang Buddha Sang Buddha kemudian Menyampaikan Bahwasannya Jawaban beliau Sang Bagawa Nah disini Perlu kita ketahui Bahwasannya Menurut saya Juga penting Sekali ini Untuk Disampaikan Begitu Karena Ketika kita Tidak memiliki Pengendalian Ya Akan mudah Sekali Untuk bisa Kalau Diistilahkan Adalah Tiga Akar Kejahatannya Berusaha Loba Mohan Keserakahan Kebencian Dan kegedapan Batin ini Selalu Dapat Mudah sekali Muncul Di dalam diri kita Nah disini Jawaban dari Sang Buddha Adalah demikian Disini Malika Seorang Perempuan rentan Terhadap Kemarahan Dan mudah Gusar Bahkan Jika Dikritik sedikit Ia akan Kehilangan Kesabaran Dan menjadi Jengkel Melawan Dan Keras kepala Ia memperlihatkan Kemarahan Kebencian Dan Kekesalan Nah ini Apa namanya Kemarahannya Sangat Ditampakkan Begitu Tidak memiliki Kesabaran Nah Kemudian Yang kedua Adalah Ia tidak Memberikan Benda-benda Kepada Para Petapa Dan Brahmana Tidak Tidak Melakukan Dana Kepada Mereka Yang Membutuhkan Makanan Dan Minuman Pakaian Dan Kendaraan Kalung Bunga Wangi-wangian Dan Salep Tempat Tidur Tempat Tinggal Dan Penerangan Jadi Jadi Disini Moralitasnya Tidak Baik Dan Dan Dananya Pun Juga Tidak Dipraktikan Nah ini Yang menyebabkan Hal yang kedua Kemudian Yang ketiga Adalah Ia iri Seorang Yang iri hati Kesal Dan Marah Akan Perolehan Kehormatan Penghargaan Pemujaan Dan Penyembahan Yang Diberikan Kepada Orang Lain Nah ini Yang tidak baik Semua Ini yang awal-awal Ya Kemudian Ketika ia meninggal Dunia dari Keadaan itu Jika ia Kembali di dunia ini Ya Jika kembali Ke alam manusia Lagi Maka Dimanapun Ia terlahir Ia akan Berpenampilan Buruk Cacat Dimanapun Terlahir itu Berarti tidak hanya Di Alam manusia Saja Di alam binatang Pun juga bisa Ia akan Berpenampilan Buruk Cacat Dan tidak Menyenangkan Dilihat Miskin Dan melarat Dan tidak Berpengaruh Nah ini Sangat dicermati Sekali oleh Ratu Malika Jawaban dari Sang Buddha ini Yang Mana nantinya Beliau pun juga Memiliki kesimpulan Tersendiri Begitu Nah disini Akan saya lanjutkan Kemudian Sang Buddha Menyampaikan Kembali Ada perempuan Lainnya Rentan terhadap Kemarahan Dan mudah Gusar Tetapi Ia memberikan Benda-benda Kepada para Petapa dan Brahmana Suka Berdana Dan Ia Tanpa Sifat Iri Nah Kemarahannya Masih ada Tetapi Sering berdana Dan Kemudian Tidak Memiliki Keiri hatian Berarti Memiliki Rasa puas Terhadap Apa yang Dimiliki Nah Kemudian Seorang Yang tidak Iri hati Tidak Kesal Atau Marah Akan Perolehan Kehormatan Penghargaan Pemujaan Dan Penyembahan Yang diberikan Kepada orang lain Ketika Ia meninggal Dunia Dari keadaan Itu Jika Ia Kembali Di dunia ini Maka Dimanapun Ia terlahir Kembali Ia akan Berpenampilan Buruk Cacat Dan Tidak Menyenangkan Karena Masih ada Kemarahan Keiri hatian Namun Karena Di sisi lain Ada kemarahan Dan keiri hatian Begitu Namun Ia memiliki Sifat Dermawan Kemudian Sifat Memiliki Santuti Puas Terhadap Apa yang Dimiliki Sehingga Tidak Memiliki Keiri hatian Nah Sehingga Sekalipun Berpenampilan Buruk Tetapi Ia Akan Kaya Dengan Banyak Kekayaan Dan Harta Serta Berpengaruh Nah Ini Yang kedua Nah Kemudian Selanjutnya Adalah Perempuan Lainnya Lagi Tidak Tidak Rentan Terhadap Kemarahan Tidak Rentan Dan Tidak Mudah Gusar Bahkan Jika Dikritik Banyak Ia Tidak Akan Kehilangan Kesabaran Dan Tidak Menjadi Cengkel Tidak Bersikap Permusuhan Dan Tidak Keras Kepala Ia Tidak Memperlihatkan Kemarahan Kebencian Dan Kekesalan Jadi Sekalipun Dia Itu Ada Rasa Kesal Begitu Ia Memiliki Pengendalian Diri Untuk Tidak Memperlihatkan Kemarahannya Dan Kebencian Nah Kemudian Tetapi Ia Tidak Memberikan Benda Kepada Para Petapa Dan Ia Iri Hati Jadi Hal Yang Pertama Ini Beliau Memiliki Hal-hal Yang Baik Tetapi Pelit Kikir Kemudian Tidak Santutik Tidak Puas Terhadap Apa Yang Dimiliki Mudah Iri Kemudian Selalu Menginginkan Pemujaan Begitu Ketika Orang Lain Memiliki Atau Memperoleh Sesuatu Yang Diperoleh Tidak Bermudita Cita Tidak Terut Berbahagia Atas Kebahagiaan Orang Lain Melainkan Merasa Jengkel Begitu Nah Ketika Ia Meninggal Dunia Ketika Orang Demikian Ini Saat Meninggal Dunia Jika Kembali Ke Dunia Ini Dimanapun Ia Terlahir Ia Akan Berpenampilan Menarik Baik Anggun Memiliki Kecantikan Yang Luar Biasa Tetapi Ia Miskin Melarat Dan Tidak Berpengaruh Karena Keiri Hatian Dan Ketidak Dermawanan Tadi Sehingga Sekalipun Cantik Dia Akan Miskin Dan Tidak Berpengaruh Kemudian Dan Perempuan Lainnya Lagi Begitu Disini Sang Buddha Menyampaikan Tidak Rentan Terhadap Kemarahan Dan Tidak Mudah Gusar Dan Ia Memberikan Benda Benda Kepada Para Petapa Dan Berah Mana Dan Ia Tanpa Sifat Iri Hati Seorang Yang Tidak Iri Hati Tidak Kesal Atau Marah Akan Perolehan Kehormatan Penghargaan Pemujaan Dan Penyembahan Yang Diberikan Kepada Orang Lain Ketika Ia Meninggal Dunia Dari Keadaan Itu Jika Ia Kembali Ke Dunia Ini Maka Dimanapun Ia Terlahir Kembali Ia Akan Berpenampilan Baik Menarik Anggun Memiliki Kecantikan Yang Luar Biasa Serta Kaya Banyak Hartanya Berpengaruh Ini Ketika Kebajikannya Lengkap Dia Adalah Orang Yang Tidak Mudah Marah Ia Adalah Orang Yang Dermawan Ia Adalah Orang Yang Tidak Iri Hati Tidak Kesal Tidak Marah Berbahagia Berbahagia Atas Pencapaian Orang Lain Turut Permudita Cita Maka Buah Dari Kebajikan Tersebut Adalah Hal-hal Yang Membahagiakan Hal-hal Yang Membawa Kepada Perolehan Kecantikan Kekayaan Dan Berpengaruh Kemudian Lebih lanjut Lagi Malika Ini Malika Adalah Mengapa Beberapa Perempuan Di sini Berpenampilan Buruk Cacat Dan Tidak Menyenangkan Dilihat Miskin Dan Melarat Serta Tidak Berpengaruh Kemudian Selanjutnya Dengan Kalimat Yang Sama Ini Adalah Mengapa Beberapa Di Antaranya Berpenampilan Buruk Kaya Dan Berpengaruh Kemudian Selanjutnya Ini Adalah Mengapa Beberapa Perempuan Berpenampilan Baik Menarik Namun Miskin Dan Tidak Berpengaruh Nah Kemudian Yang terakhir Adalah Ini Adalah Mengapa Beberapa Di antaranya Berpenampilan Menarik Anggun Kaya Dan Berpengaruh Nah Kemudian Setelah Ratu Malika Ini Mendengar Penjelasan Dari Sang Bagawa Beliau Akhirnya Melihat Kedalam Diri Beliau Sendiri Begitu Melihat Kedalam Diri Ratu Malika Ini Bahwasannya Kemudian Sekalipun Beliau Tidak Minta Meminta Sang Buddha Untuk Melihat Kehidupan Masa Lampaunya Begitu Sekalipun Sang Buddha Disini Bisa Melihat Masa Lampaunya Begitu Namun Disini Ratu Malika Dengan Penjelasannya Sang Bagawa Penjelasannya Sang Buddha Demikian Guru Akung Buddha Demikian Beliau Melihat Kedalam Beliau Sendiri Dengan Kalimat Sebagai Berikut Ketika Hal ini Dikatakan Ratu Malika Berkata Kepada Sang Bagawa Saya Menduga Bante Menduga Maksudnya Adalah Tidak Ingin Untuk Dilihat Kehidupan Lampau Apa Saya Namun Kemudian Dengan Demikian Beliau Menyadari Begitu Bahwasannya Oh Ada Kemungkinan Di Waktu Yang Lampau Dengan Kalimat Yang Demikian Beliau Menduga Bahwa Dalam Suatu Kehidupan Sebelumnya Aku Rentan Terhadap Kemarahan Dan Mudah Gusar Bahkan Jika Dikritik Sedikit Aku Menjadi Kehilangan Kesabaran Dan Menjadi Jengkel Bersikap Bermusuhan Kebencian Dan Kekesalan Oleh Karena Itu Aku Sekarang Menjadi Berpenampilan Buruk Cacat Dan Tidak Menyenangkan Dilihat Sekalipun Sebagai Ratu Beliau Tidak Memiliki Penampilan Yang Cantik Begitu Yang Indah Beliau Memiliki Kecacatan Nah Kemudian Kemudian Kalimat Selanjutnya Tetapi Aku Menduga Bahwa Dalam Suatu Kehidupan Sebelumnya Aku Telah Memberikan Benda-benda Kepada Para Petapa Dan Brahmana Tempat Tidur Tempat Tinggal Dan Penerangan Oleh Karena Itu Aku Sekarang Menjadi Kaya Dengan Banyak Kekayaan Dan Harta Nah Ini Yang Kedua Jadi Beliau Akhirnya Menyadari Begitu Oh Yang Saya Dapatkan Ini Adalah Buah Dari Perbuatan Saya Di Masa Lampau Nah Kemudian Yang Ketiga Adalah Dan Aku Menduga Bahwa Dalam Suatu Kehidupan Sebelumnya Aku Tanpa Sifat Iri Seorang Yang Tidak Iri Hati Bukan Seorang Yang Iri Kesal Dan Marah Akan Perolehan Kehormatan Penghargaan Pemujaan Dan Penyembahan Yang Diberikan Kepada Orang Lain Karena Itu Aku Sekarang Memiliki Pengaruh Dalam Kerajaan Ini Terdapat Gadis-gadis Dari Keluarga Katia Brahmana Dan Perumah Tangga Yang Tunduk Di Bawah Perintahku Jadi Karena Beliau Tidak Memiliki Keiri Hatian Kekesalan Dan Turut Berbahagia Atas Pencapaian Orang Lain Begitu Maka Saat Ini Ya Di kehidupan Pada saat Beliau Menjadi Ratu Malika Itu Beliau Memiliki Pengaruh Sekalipun Memiliki Perawakan Yang Tidak Menarik Yang Tidak Sempurna Nah Kemudian Beliau Akhirnya Berpikir Bahwasannya Mulai Hari Ini Bante Begitu Dengan Apa Namanya Keyakinannya Pemahamannya Terkait Dengan Dengan Sharing Dhamma Dengan Sang Buddha Beliau Akhirnya Memiliki Keyakinan Dan Memiliki Tekad Niat Niatnya Demikian Mulai Hari Ini Bante Aku Tidak Akan Rontan Terhadap Kemarahan Dan Tidak Mudah Busar Bahkan Jika Dikritik Banyak Aku Tidak Akan Kehilangan Kesabaran Dan Tidak Akan Menjadi Jengkel Tidak Bersikap Bermusuhan Dan Tidak Keras Kepala Aku Tidak Akan Memperlihatkan Kemarahan Kebencian Dan Kekesalan Jadi Beliau Memiliki Tekad Setelah Ada Sharing Dhamma Begitu Dengan Sang Buda Akhirnya Beliau Memiliki Tekad Untuk Terbebaskan Dari Kebencian Nah Tentu Untuk Terbebaskan Dari Kebencian Ini Melalui Latihan Latihan Yang Bertahap Dimana Latihan Latihan Ini Perlu Adanya Kesadaran Terlebih Dahulu Di Dalam Diri Bahwasannya Ketika Kemarahan Muncul Mengetahui Kemunculannya Ketika Penolakan Keras Kepala Ini kan Tidak Mudah Untuk Dinasehati Nah Ketika Merasa Tidak Mudah Untuk Dinasehati Kemudian Berpikir Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Untuk Menjadi Orang Yang Mudah Dinasehati Dan Itu Memang Perlu Kesadaran Untuk Dapat Melihat Bahwasannya Hal Tersebut Adalah Baik Nah Sehingga Dengan Memiliki Kesadaran Bahwasannya Menginginkan Kemarahan Itu Tidak Muncul Di Dalam Diri Kita Dengan Memiliki Pengendalian Diri Maka Kemarahan Ini Dapat Untuk Dikikis Di Dalam Diri Seseorang Nah Ini Yang Pertama Ratu Malika Memiliki Niat Untuk Terbebas Dari Kemarahan Kebencian Dan Keras Kepala Nah Kemudian Yang Kedua Adalah Dan Aku Akan Memberikan Benda-benda Kepada Para Petapa Dan Berang Makanan Dan Minuman Pakaian Dan Kendaraan Kalung Bunga Wangi-wangian Dan Salep Tempat Tidur Tempat Tinggal Dan Penerangan Jadi Beliau Bertekad Untuk Melakukan Kebajikan Kebajikan Di sini Kepada Semua Orang Yang Membutuhkan Bahkan Kepada Binatang Binatang Begitu Jadi Yang Utamakan Pada Masa Itu Ada Petapa Dan Brahmana Jadi Yang Diutamakan Adalah Petapa Dan Brahmana Namun Selain Itu Pun Juga Melakukan Dana Ini Adalah Kepada Siapapun Mereka Yang Membutuhkan Baik Itu Kepada Binatang Manfaatnya Pun Juga Ada Jadi Akan Memiliki Kepedulian Kepada Semua Makhluk Bukan Kepada Orang Yang Di Luar Saja Tetapi Kepada Dirinya Sendiri Pun Juga Demikian Akan Memiliki Kepedulian Terhadap Dirinya Sendiri Dan Kepedulian Dengan Orang Lain Sehingga Apapun Yang Dibutuhkan Oleh Mereka Yang Memang Perlu Ingin Apa Namanya Yang Membutuhkan Begitu Ratu Malika Ini Memiliki Niat Untuk Membantunya Berdana Menjadi Dirmawan Dan Berdodi Nah Kemudian Yang ketiga Adalah Dan Aku Tidak Akan Menjadi Iri Tidak Menjadi Seorang Yang Iri Hati Kesal Dan Marah Akan Perolehan Kehormatan Penghargaan Pemuncaan Dan Penyembahan Yang Diberikan Kepada Orang Lain Jadi Merasa Puas Terhadap Yang Dimiliki Dan Turut Bermudita Berbahagia Atas Pencapaian Orang Lain Nah Dengan Beliau Memiliki Tekad Demikian Ini Ya Harapan Harapan Baik Pun Juga Beliau Inginkan Begitu Ya Namun Disini Sebenarnya Adalah Ketika Perbuatan Baik Itu Dilakukan Oleh Seseorang Diharapkan Ataupun Tidak Diharapkan Buah Kebahagiaan Itu pun Ada Begitu Akan Berbuah Pada Waktunya Begitu Sama Halnya Juga Dengan Hal-hal Yang Tidak Baik Kemarahan Kebencian Tidak Suka Dinasehati Kemudian Kekikiran Tidak Tidak Memiliki Rasa Puas Terhadap Yang Dimiliki Nah Hal Tersebut Pun Sekalipun Tidak Diharapkan Pun Juga Akan Membuahkan Hasil Jadi Ketika Perbuatan Itu Dilakukan Baik Ataupun Yang Tidak Baik Ketika Sudah Dipraktikan Begitu Ya Diharapkan Ataupun Tidak Diharapkan Buahnya Akan Berbuah Pada Waktu Yang 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 Tepat Begitu Pada Waktunya Nah Disini Dikatakan Sebagai Kama Ini Adalah Setana Atau Niat Nah Ketika Seseorang Sudah Memiliki Niat Saja Di Dalam Pikirannya Itu Sudah Merupakan Satu Bentuk Kama Itu Sendiri Niat Ya Maka Sang Bunda Mengajarkan Bahwasannya Perbuatan Itu Tidak Hanya Dilaku Berbuah Tidak Hanya Dilakukan Melalui Perbuatan Saja Tetapi Ketika Seseorang Sudah Melakukan Perbuatan Melalui Pikiran Itu Merupakan Suatu Sudah Merupakan Suatu Bentuk Cetana Niat Dari Pikiran Itu Nanti Akan Memengaruhi Ucapan Bahkan Perasaan Juga Memengaruhi Perasaan Dan Memengaruhi Tindakan Jadi Ketika Seseorang Memiliki Kesadaran Untuk Dapat Melakukan Hal-hal Yang Baik Dan Bermanfaat Hidupnya Selama Hidup Akan Melakukan Hal-hal Yang Bermanfaat Memang Sang Buddha Mengatakan Bahwasannya Kehidupan Ini Singkat Namun Sebenarnya Ketika Kita Lihat Kembali Begitu Dari Rata-rata Usia Manusia Bisa Dikatakan Usia Manusia Ini Panjang Bisa Sampai Berkisaran 100 Tahun Panjang Apalagi Bagi Mereka Yang Tidak Memanfaatkan Waktu Dengan Baik Ini Rasanya Waktu Sangat Panjang Sekali Tentang Waktu 100 Tahun Atau 90 80 70 Ini Adalah Waktu Yang Lama Masih Dapat Kita Gunakan Untuk Dapat Melakukan Hal-hal Yang Baik Dan Bermanfaat Sehingga Dengan Sisanya Waktu Kita Hidup Sebagai Manusia Ini Ketika Kita Tidak Memanfaatkan Waktu Dengan Baik Ini Nanti Akan Menjadi Sias Seperti Yang Tadi Sampaikan Oleh Sang Buddha Ketika Seseorang Tidak Memiliki Apa Namanya Ketika Seseorang Memiliki Kemarahan Kemudian Kekikiran Kemudian Keirihatian Tidak Puas Dengan Apa Yang Dimiliki Memanfaatkan Waktunya Untuk Untuk Buang-buang Waktu Melakukan Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Begitu Ya Sang Buddha Mengatakan Akan Ada Buahnya Begitu Dan Buahnya Pun Tadi Sudah Disampaikan Memiliki Kekayaan Berpenampilan Baik Rupawan Kemudian Memiliki Pengaruh Nah Hal-hal Baik Ketika Kita Melakukan Suatu Bentuk Kebajikan Ya Intinya Adalah Mengikis Tiga Akar Kejahatan Loba Dosa Dan Moha Kemudian Melakukan Kebajikan Lagi Lebih Lanjut Disarankan Adalah Jalan Mulia Berusur Jelapan Itu Dipraktikkan Secara Bertahap Secara Kontinu Begitu Ya Ini Nanti Akan Membawa Hal-hal Yang Bermanfaat Hal-hal Yang Membawa Kepada Kebahagiaan Dan Bahkan Pencapaian Tingkat Kesucian Tertinggi Itu pun Juga Bisa Kita Peroleh Melalui Latihan Kebajikan Bertahap Dan Ini Pun Juga Perlu Support Dari Teman-teman Sedama Begitu Kita Dalam Kehidupan Ini Memang Memerlukan Teman Yang Baik Dan Kadang Karena Kesadaran Kita Ini Pun Juga Perlu Untuk Mengarahkan Mencari Mendekat Kepada Orang Yang Baik Begitu Seperti Saat Ini Mungkin Di Lain Waktu Tidak Menggunakan Waktu Dengan Baik Sesekali Waktu Untuk Dapat Mengikuti Kekiatan Karena Memiliki Teman Baik Diajak Untuk Melakukan Hal-hal Yang Bermanfaat Begitu Yang Pada Akhirnya Karena Kesadaran Kita Untuk Ingin Berubah Maka Teman Baik Ini Adalah Satu Hal Yang Penting Untuk Kita Miliki Agar Kita Dapat Merubah Diri Kita Ke Arah Hal-hal Baik Nah Selain Teman Baik Pun Sang Buddha Pun Menyampaikan Bahwasannya Perlunya Kita Untuk Mengarahkan Obrolan Obrolan Atau Ucapan Ucapan Yang Mengarah Kepada Kebajikan Yang Mengarah Kepada Kebermanfaatan Hidup Sehingga Yang Awalnya Mungkin Kita Memiliki Kemalasan Mungkin Tidak Memiliki Semangat Di dalam Menjalani Kehidupan Atau Mungkin Memiliki Kemalekatan Tertentu Begitu Ketika Kita Memiliki Obrolan Obrolan Yang Baik Kita Memiliki Ucapan Ucapan Sharing Sharing Pengetahuan Yang Baik Ini Nanti Akan Dapat Membantu Seseorang Kepada Terlepasnya Kemalekatan Dan Mengarah Kepada Kebermanfaatan Nah Selain Itu pun Juga Apa Namanya Moralitas Ini pun Juga Perlu Dijaga Dengan Baik Dengan Kita Selalu Ingat Untuk Memiliki Meta Atau Cinta Kasih Kadang Seseorang Merasa Bahwasannya Cinta Kasih Ini Adalah Cinta Kasih Yang Mengakibatkan Kemelekatan Mengakibatkan Apa Namanya Yang Mengarah Kepada Kemelekatan Nafsu Indriya Itu Sendiri Namun Meta Di Sini Namun Sang Buddha Mengajarkan Bahwasannya Cinta Kasih Meta Itu Adalah Cinta Kasih Yang Universal Yang Universal Ini Adalah Benar-benar Mengharapkan Diri Kita Sendiri Bahagia Dan Orang Lain Bahagia Terbebas Dari Kebencian Terbebas Dari Penyakit Terbebas Dari Permusuhan Terbebas Dari Penderitaan Batin Dan Jasmani Benar-benar Cinta Yang Tidak Ada Kemelekatan Yang Ini Perlu Kita Tumbuhkan Ketika Meta Atau Cinta Kasih Yang Universal Ini Kita Miliki Maka Bukan Hanya Manusia Saja Yang Yang Apa Namanya Akan Akan Baik Kepada Kita Begitu Ya Selain Manusia Pun Juga Akan Juga Akan Mendekat Juga Akan Bahagia Mendekat Dengan Kita Nah Seperti Halnya Sang Buddha Sendiri Ketika Beliau Berada Di Hutan Begitu Jauh Dari Perumahan Ya Saat Beliau Memacarkan Cinta Kasih Memiliki Cinta Kasih Vibrasi Kasihnya Beliau Itu Sangat Apa Namanya Memberi Pancaran Kepada Kepada Alam Semesta Begitu Ya Binatang Binatang Dan Makhluk-makhluk Yang tak Nampak pun Juga Akhirnya Membantu Beliau Dan Melindungi Beliau Ya Maka Sekalipun Hidup Di Hutan Atau Pernah Hidup Di Hutan Begitu Ya Beliau Tidak Akan Takut Kembali Nah Kemudian Moralitas Yang kedua Adalah Bagaimana Kita Mampu Untuk Memiliki Mata Pencaharian Yang Benar Kemudian Dari Perolehan Mata Pencaharian Yang Benar Ini Kita Memberikan Dana Kepada Mereka Yang Membutuhkan Terutama Kalau Misalkan Ada Anggota Sangha Ya Tadi Para Brahma Dan Petapa Kalau Anggota Sangha Dan Sebagainya Kemudian Mereka Yang Membutuhkan Begitu Itu pun Juga Lebih Baik Jadi Setelah Memiliki Mata Pencaharian Yang Benar Penghasilan Kita Itu Kepada Mereka Yang Membutuhkan Nah Kemudian Moralitas Yang Perlu Ditingkatkan Lagi Adalah Bagaimana Seseorang Agar Memiliki Rasa Puas Terhadap Ya Apapun Termasuk Pasangan Termasuk Barang-barang Benda-benda Sehingga Tadi Keirihatian Tidak Akan Muncul Di Dalam Diri Kita Karena Moralitas Ini Menjadi Pondasi Agar Kita Memiliki Ya Kekuatan Di Dalam Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Bagaimana Kita Selalu Dapat Menjaga Ucapan Kita Selain Jujur Juga Bagaimana Setiap Hari Ini Kita Dapat Berbicara Ini Disertai Dengan Cinta Kasih Disertai Dengan Kelemah Lembutan Kalau Bisa Tidak Membicarakan Kejelekan Orang Lain Namun Membicarakan Terkait Dengan Hal-hal Yang Bermanfaat Hal-hal Yang Berguna Yang Mengarah Kepada Kebajikan Kemudian Ucapan Yang Kita Ucapkan Tersebut Adalah Tepat Waktu Nah Ketika Kita Mampu Memiliki Kesadaran Bahwasannya Pentingnya Kita Menjaga Ucapan Agar Kita Terhindar Dari Bergosip Kalau Gossip Itu Katanya Digosok Makin Sip Namun Disini Ketika Kita Memiliki Kesadaran Sati Kewaspadaan Akan Apa Yang Ingin Kita Ucapkan Begitu Akhirnya Kita Dapat Mengarahkan Kepada Kita Berucap Yang Penting Penting Saja Bukan Yang Penting Berucap Atau Yang Penting Berbicara Karena Maknanya Berbeda Yang Penting Bicara Atau Bicara Yang Penting Ketika 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 Kita Mampu Untuk Melihat Kebenaran Ini Akhirnya Dalam Berucap Pun Kita Juga Akan Berpikir Apakah Ucapan Saya Ini Bermanfaat Atau Tidak Ketika Tidak Bermanfaat Ada Pengendalian Diri Di Oh Lebih Baik Tidak Saya Ucapkan Oh Yang Ini Yang Saya Ucapkan Sehingga Disitu Akan Menjaga Diri Kita Sendiri Dan Juga Menjaga Orang Lain Juga Kemudian Yang Terakhir Adalah Bagaimana Kita Dapat Menubuhkan Kewaspadaan Sati Sampajana Kewaspadaan Yang Disertai Dengan Kebijaksanaan Selalu Memiliki Kewaspadaan Di Dalam Aktivitas Dan Kehidupan Sehari Hari Bukan Hanya Bukan Hanya Kita Setelah Apa Namanya Minum Minuman Keras Kemudian Kita Mabuk Begitu Tidak Namun Kesadaran Disini Bahwasannya Atau Mungkin Kesadaran Yang Setelah Tidur Kemudian Baru Sadar Bangun Begitu Namun Kesadaran Disini Adalah Bagaimana Kita Mengetahui Bahwasannya Pikiran Apa Ini Yang Muncul Di Dalam Diri Saya Perasaan Apa Ini Yang Muncul Di Dalam Diri Saya Kemudian Ucapan Apa Ini Yang Akan Muncul Di Dalam Diri Saya Perbuatan Apa Yang Akan Muncul Di Dalam Diri Saya Seperti Yang Mulia Banti Utamo Sampaikan Saat Ini Saya Sedang Apa Begitu Pun Hendaknya Kita Dalam Setiap Hari Ketika Kita Bersosialisasi Atau Melakukan Aktivitas Aktivitas Kegiatan Maka Kesadaran Akan Apa Yang Kita Pikirkan Rasakan Ucapkan Kemudian Lakukan Ini Hendaknya Mengarah Kepada Kebajikan Itu Sendiri Tidak Lelah Lengah Kalau Misalkan Kita Merasa Waduh Capek Sekali Apa-apa Suruh Mikir Apa-apa Suruh Mikir Begitu Ya Kita Akan Tidak Mau Menjadi Apa-apa Begitu Ya Memang Kita Bukan Menjadi Apa-apa Dan Ya Memang Bukan Apa-apa Begitu Ya Namun Ketika Kita Memang Selalu Dapat Mengawasi Pikiran Kita Memiliki Satpam Terhadap Pikiran Kita Begitu Ini Nanti Akan Membantu Kita Untuk Mengarahkan Kepada Hal-hal Yang Baik Dan Bermanfaat Sehingga Ketika Kita Mampu Mengarahkan Diri Kita Itu Untuk Melakukan Hal-hal Yang Baik Dan Bermanfaat Sekalipun Belum Sempurna Ini Nanti Akan Mengarahkan Kepada Kebahagiaan Itu Sendiri Karena Kita Kadang Mungkin Menginginkan Sesuatu Yang Instan Begitu Wah Saat Ini Saya Tidak Bahagia Saat Ini Saya Tidak Ceria Saya Menginginkan Kebahagiaan Bagaimana Caranya Saya Langsung Cering Dapat Merasakan Kebahagiaan Tidak Bisa Ketika Kita Menginginkan Sesuatu Yang Instan Bahkan Mie Instan Pun Juga Harus Dimasak Harus Dimasak Dengan Beberapa Harus Menunggu Air Mendidih Kemudian Harus Menunggu Beberapa Menit Untuk Bisa Kita Masak Itu pun Masih Belum Cukup Harus Membuka Bumbunya Mengaduk Sampai Bisa Kita Makan Itu pun Juga Perlu Proses Seperti Halnya Kita Pun Juga Demikian Saat Ini Ketika Kita Memiliki Hal-hal Yang Tidak Sekiranya Tidak Kita Inginkan Seperti Ratu Malika Tadi Beliau Tidak Kemudian Tidak Ingin Bante Minta Tolong Saya Dilihat Kehidupan Masa Lalu Saya Apa Itu Tidak Tetapi Akhirnya Beliau Menyadari Bahwasannya Oh Ada Kemungkinan Di Waktu Yang Lampau Sebelum Kehidupan Ini Beliau Melakukan Hal-hal Yang Tidak Baik Sehingga Saat Ini Kehidupan Saya Seperti Ini Namun Beliau Pun Juga Di Dalam Cerita Tidak Kemudian Menyalahkan Kehidupan Masa Lampau Dan Tidak Bersedih Juga Terhadap Kehidupan Masa Lampau Karena Sudah Terjadi Melainkan Beliau Memahami Bahwasannya Oh Saya Dulu Ada Kemungkinan Pernah Melakukan Hal-hal Seperti Ini Oke Hari Ini Saya Memiliki Tekad Dan Niat Untuk Mengubah Kehidupan Saya Yang Ada Kemungkinan Masih Ada Kemarahan Saya Akan Menghindari Kemarahan Saya Akan Berupaya Dengan Sepenuh Hati Memiliki Pengendalian Diri Untuk Tidak Marah Kepada Siapapun Untuk Selalu Melihat Kebahagiaan Orang Lain Ketika Orang Lain Memiliki Apa Namanya Hal-hal Yang Dia Inginkan Saya Turut Berbahagia Dengan Kebahagiaan Orang Lain Ketika Ada Orang Yang Butuhkan Saya Berniat Untuk Berdana Ketika Saya Memiliki Waktu Untuk Melakukan Kebajikan Menjalankan Moralitas Dengan Baik Bahkan Melakukan Uposata Sila Dia Akan Melakukan Dengan Baik Sehingga Tidak Menyalahkan Masa Lalu Dan Menyiapkan Masa Yang Akan Datang Ini Dengan Kebajikan Karena Memang Kehidupan Saat Inilah Yang Lebih Penting Untuk Kita Kondisikan Melakukan Kebajikan Itu Sendiri Karena Untuk Menyambut Masa Yang Akan Datang Ketika Kita Di Saat Ini Tidak Sadar Untuk Melakukan Kebajikan Yaitu Nanti Saat Ini Menderita Kehidupan Yang Akan Datang Menderita Kalau Misalkan Kita Memiliki Kesadaran Bahwasannya Oh Saya Menderita Karena Ada Sebabnya Saat Ini Mulai Detik Ini Mulai Detik Ini Saya Akan Selalu Memiliki Kewaspadaan Untuk Melakukan Kebajikan Ya Harapannya Adalah Kebahagiaan Itu Dapat Kita Rasakan Namun Sebenarnya Tidak Diharapkan Pun Kebajikan Itu Membawa Kepada Kebahagiaan Sehingga Dari Akumulasi Kebajikan Kebajikan Tersebut Kebajikan Tersebut Akan Melindungi Diri Kita Bahkan Dapat Mengkondisikan Kita Untuk Memperoleh Kebahagiaan Sejati Ya Baik Mungkin Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Selanjutnya Jika Ada Sesi Sharing Saya Beri Kesempatan Kepada Semuanya Waktu Saya Kembalikan Kepada Moderator Terima Kasih Ya Terima Kasih Atas Urayan Dama Yang Telah Disampaikan Oleh Hasil Andi Dama Nandini Selanjutnya Tanpa Berpanjang Lebar Lagi Kami Buka Untuk Sesi Tanya Jawab Pada Malam Hari Ini Mengenai Materi Yang Telah Disampaikan Oleh Pembicara Kita Pada Malam Hari Ini Mengenai Malika Dewi Suta Ya Kami Persilahkan Dulu Mungkin Yang Ada Yang Bergabung Di Zoom Ini Mungkin Ada Yang Bertanya Kami Persilahkan Mungkin Bisa Raise Hand Atau Mungkin Saya Bisa Dibantu Yang Ada Di Youtube Mungkin Juga Yang Ada Bergabung Di Youtube Bisa Memberikan Pertanyaannya Atau Pendapatnya Mengenai Materi Yang Telah Disampaikan Kami Persilahkan Tidak Hanya Terbatas Mungkin Pada Materi Malam Hari Ini Mungkin Ada Beberapa Pertanyaan Yang Bisa Disampaikan Kepada Pembicara Kita Pada Malam Hari Ini Kami Persilahkan Tidak Usah Ragu Atau Malu Malu Pembicara Kita Pada Malam Hari Ini Sungguh Luar Biasa Sekali Saya Sudah Lama Sekali Tidak Bertemu Dengan Sila Ternyata Kesempatannya Pada Malam Hari Ini Oke Ada Pertanyaan Mungkin Masih Belum Ada Ternyata Sila Kalau Belum Ada Mungkin Ijinkan Saya Yang Bertanya Sila Mumpung Saya Yang Pegang Kendali Pada Malam Hari Sila Kan Tadi Sila Sedikit Saya Mendengar Mengenai Malika Atau Ya kita Sebut Ajalah Beberapa Wanita Boleh Dikatakan Wanita Suci Wanita Hebat Wanita Yang Luar Biasa Bahkan Mungkin Saya Bisa Memberikan Predikat Wonder Woman Dahulu Pada Jaman Sang Buddha Nah Ketika kita Melihat Cerita Superwoman Di Jaman Sang Buddha Tersebut Saya Cuma Terbesit Gini Sisi Simpelnya Pemikiran Saya Jaman Dahulu Itu Sepertinya Tidak Ada Diskriminasi Kayak Gue Cewek Lu Cowok Gitu Sila Tapi Begitu Mudahnya Kaum Perempuan Kaum Wanita Istilah Sekarang Itu Cewek Mencapai Tiket Kesucian Ya Tentu Kita Tidak Bisa Menutup Karena Parma Masa Lampau Beliau Banyak Paramita Beliau Itu Banyak Saya Tidak Membahas Itu Dulu Sila Tapi Yang Saya Bahas Adalah Kenapa Semakin Semakin Kita Kesini Semakin Kita Apa Istilahnya Itu Mengalami Modern Modernisasi Istilahnya Seperti itu Seolah Alah Kamu Wanita Kaum Perempuan Ini Menjadi Terbelakang Menjadi Ada Jarak Dengan Kaum Pria Padahal Sebenarnya Antara Pria Dengan Wanita Antara Wanita Dengan Pria Itu Tidak Seharusnya Sama Mau Mencapai Tekad Kesucian Bisa Mau Begini Juga Bisa Mau Begitu Juga Bisa Tapi Yang Saya Lihat Untuk Saat Ini Bahwa Jurang Perbedaan Gender Itu Semakin Semakin Besar Apakah Ini Apa Istilahnya Itu Merupakan Tanda-tanda Kemunduran Atau Ya Apa Istilahnya Memang Sebenarnya Seperti Itu Padahal Kalau Kita Sebenarnya Perempuan Itu Enggak Kalah Perempuan Itu Bisa Sebenarnya Fisiknya Perempuan Itu Justru Jauh Lebih Besar Daripada Pria Wanita Itu Bisa Menahan Rasa Sakit Yang Lebih Besar Daripada Pria Tapi Kenapa Semakin Kesini Semakin Kesini Jurang Pemisah Antara Lu Pria Gua Wanita Itu Semakin Besar Sina Ya Mohon Jawabannya Sina Semoga Tidak ada Yang tersinggung Bapak Bapak Yang ada Disini Ya Terima kasih Sharingnya Merasakan Saya Belum Merasakan Seharusnya Merasakan 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 Sebenarnya Hal-hal Kecil Kita Open Cuman Apa ya Lu Cewek Mana Bisa Kayak Begini Mungkin Bahasa Saya Agak Kurang Pantas Bagaimana Memang Tidak Dipungkiri Perempuan Itu Memiliki Kekuatan Tidak Sama Dengan Laki-laki Bahkan Di saat Ini Mungkin Ada Juga Tetapi Belum Terdeteksi Kalau Waktu Yang Lampau Itu Putri Wesaka Ibu Wisaka Itu Yang Memiliki Kekuatan Hampir Sama Dengan Laki-laki Bahkan Ketika Beliau Memiliki Gaun Yang Tidak Bisa Dipakai Oleh Para Perempuan Manapun Begitu Karena Terlalu Beratnya Beliau Bisa Menggunakan Gaun Yang Sangat Berat Memang Ini Adalah Kasus Khusus Untuk Ibu Wisaka Yang Memiliki Kekuatan Memang Dikatakan Hampir Sama Dengan Laki-laki Begitu Untuk Yang Lain-lainnya Ya Mungkin Memang Ada Perbedaan Terkait Dengan Kekuatan Tidak Dipungkiri Memang Iya Dan Dan Ya Terkait Dengan Diskriminasi Dan Lain Sebagainya Apa Namanya Ya Memang Sang Buddha Pun Juga Menuliskan Di Dalam Apa Namanya Suta Bahwasannya Untuk Menjadi Seorang Buddha Pun Juga Salah Satunya Menjadi Seorang Laki-laki Begitu Ya Karena Laki-laki Itu Dimanapun Tempatnya Itu Ya Memang Bisa Aman Tidak Seperti Perempuan Sekalipun Di Hutan Keluar Malem Tidak Ada Kata-kata Yang Negatif Kalau Laki-laki Yang Keluar Malem Kehutan Sendiri Dan Sebagainya Namun Kalau Wanita Keluar Malem Nanti Ada Kupu-kupu Malam Katanya Begitu Jadi Memang Tidak Dipungkiri Hal-hal Semacam Itu Yang Memang Ada Perbedaan Antara Laki-laki Dan Perempuan Lebih Leluasa Laki-laki Dan Tidak Dipungkiri Juga Yang Memang Lebih Kuat Laki-laki Begitu Dalam Fisik Dan Sebagainya Dan Bahkan Juga Di Dalam Matugama Samyuta Pun Juga Dikatakan Ada Beberapa Penderitaan Wanita Tidak Ada Di Suta-suta Ada Penderitaan Laki-laki Mungkin Nanti Kalau Ada Yang Menemukan Lebih Bagus Laki Belum Menemukan Juga Saya Di Dalam Matugama Samyuta Itu Di Antaranya Adalah Perempuan Ini Memiliki Penderitaan Di Antara Salah Satunya Adalah Memang Harus Mengalami Apa Namanya Bulanan Yang Memang Itu Apa Namanya Biologisnya Wanita Kemudian Saat Beliau Wanita Ini Menikah Keluar Dari Keluarganya Ya Itu pun Juga Dikatakan Suatu Penderitaan Harus Pisah Dengan Apa Namanya Keluarganya Nah Kemudian Selanjutnya Hamil Nah Dikatakan Itu Di dalam Suta Dikatakan Itu Termasuk Penderitaan Juga Kemudian Melahirkan Nah Empat Hal Ini Juga Dikatakan Bahwasannya Perempuan Ini Mengalami Hal Tersebut Begitu Sekalipun Memang Belum Pernah Melahirkan Konon Katanya Juga Orang Melahirkan Itu Seribu Sakit Jadi Satu Jadi Memang Tidak Dipungkiri Hal-hal Yang Demikian Namun Apa Namanya Sang Buddha Pun Juga Mengatakan Bahwasannya Sekalipun Memang Ada Kekurangan Bukan Kekurangan Tapi Hal-hal Memang Yang Tidak Dimiliki Oleh Seorang Perempuan Laki-laki Begitu Namun Terkait Dengan Kesucian Ketika Raja Pasenadi Atau Siapa Yang Memiliki Putri Saya Lupa Memiliki Putri Kemudian Tidak Menginginkan Seorang Putri Kemudian Sang Buddha Menyampaikan Bahwasannya Raja Seorang Raja Yang Bijaksana Hanya Bisa Dilahirkan Oleh Seorang Putri Begitu Nah Sehingga Raja Ini Saya Lupa Antara Pasenadi Atau Raja Siapa Nah Raja Ini Akhirnya Memahami Bahwasannya Oh Iya Memiliki Seorang Anak Laki-laki Itu Seorang Anak Perempuan Itu Pun Juga Beruntung Nah Kemudian Beliau Melanjutkan Laki Sang Buddha Bukan Karena Kelahiran Seseorang Menjadi Hina Bukan Hanya Kelahiran Seseorang Menjadi Mulia Tetapi Karena Perbuatanlah Seseorang Menjadi Hina Dan Mulia Begitu Ini Ucapan Dari Sang Buddha Namun Ketika Kita Menilik Lebih Lanjut Lagi Ke Belakang Ketika Bante Ananda Ibu Sambung Sambung Beliau Saat Mau Menjadi Bikuni Kemudian Bertemu Dengan Sang Buddha Bante Ananda Memberikan Apa Namanya Memberikan Jalan Kepada Siapa Namanya Mahapacapati Gotami Ini Untuk Izin Kepada Sang Buddha Ingin Jadi Bikuni Begitu Kalau Misalkan Kita Tidak Terima Lagi Terkait Dengan Kok Sang Buddha Harus Ketiga Kalinya Memiliki Apa Namanya Menerima Beliau Yang pertama Disuruh Mikir-Mikir Lagi Yang kedua Suruh Mikir-Mikir Lagi Baru Yang ketiga Bante Ananda Menyampaikan Bahwasannya Bante Apakah Seorang Perempuan Tidak Bisa Mencapai Kesujian Begitu Bisa Nah Akhirnya Beliau Memberikan Peraturan Tambahan Itu Yang Membuat Ketika Maha Paca Pati Gotami Ini Menerima Aturan Tambahan Ya itu Sudah Sudah Menjadi Bikuni Beserta Teman-teman Yang Lain Nah Kalau Misalkan Kita Melihat Dari Situ Pun Terus Kemudian Kita Tidak Terima Ya Tidak Demikian Juga Mungkin Memang Ada Memang Diskriminasi Itu Ada Tidak Dipungkiri Itu Ada Namun Bagaimana Sikap Bijaksana Kita Ketika Memang Diskriminasi Itu Ada Mari kita Berjuang Grow up Bersama Mereka Bisa Memiliki Kekuatan Bisa Melakukan Kebajikan Kebajikan Bahkan Bisa Mencapai Tingkat Kesucian Nah Di Sisi Wanita Di Kita Ya Memang Ada Di dalam Tugam Masa Muta Ada Hal-hal Yang Demikian Begitu Dan Mungkin Memang Nah Itu Tadi Dikatakan Juga Malika Karena Seorang Wanita Rentan Terhadap Nah Itu Tadi Beliau Menyampaikan Bahwasannya Karena Ratu Malika Ini adalah Perempuan Begitu Nah Jadi Kalimatnya Tadi Adalah Seorang Perempuan Rentan Terhadap Nah Kalimat itu Sudah Sudah Seperti Mewakili Sang Buda Sudah Melihat Oh Wanita Itu Rentan Terhadap Kemarahan Terhadap Keirihatian Dan sebagainya Karena Ada Kemungkinan Dari Faktor Biologis Tadi Nah Di Sini Bagaimana Perjuangan Kita Sang Buda Sudah Berjalani Bukan Karena Kelahiran Seseorang Menjadi Mulia Bukan Karena Kelahiran Seseorang Menjadi Mulia Tetapi Karena Perbuatanlah Seseorang Menjadi Hina Dan Mulia Nah Kita pun Juga Patut Berterima kasih Kepada R.A. Kartini Yang pada Waktu itu Perempuan Tidak Dijinkan Untuk Bersekolah Karena Perempuan Hanya Bisa Maca Berapa M Masa Dan Melahirkan Namun Ternyata Ibunda R.A. Kartini Pada Waktu itu Seperti Membuktikan Ingin Membuktikan Bahwasannya Wanita Ini Memiliki Hak Untuk Sekolah Wanita Ini Memiliki Hak Untuk Berkembang Sehingga Dari Perjuangan Beliau Derajat Wanita Yang awalnya Tidak Diizinkan Untuk Sekolah Diperbolehkan Untuk Sekolah Yang awalnya Tidak Dijinkan Untuk Bekerja Bisa Bekerja Dan Lain Sebagainya Jadi Disini Adalah Memang Upaya Kita Sebagai Wanita Yang Harus Berjuang Yang Harus Grow Up Yang Mungkin Yang Mendominasi Oh Pembicara-pembicara Yang Mendominasi Laki-laki Sekarang Waktunya Kita Belajar Untuk Bisa Speaking Public Speaking Di depan Sehingga Yang Mendominasi Bukan Laki-laki Kita Pun Juga Bisa Berbicara Di Depan Kita Pun Juga Bisa Menjadi MC Seperti Cieny Nah Ini pun Juga Salah Satu Hal Yang Sangat Bagus Sekali Jadi Kalau Di antara Forum Begitu Ketika Ada Satu Perempuan Yang Berani Untuk Ya Berbicara Di depan Umum Untuk Melakukan Pekerjaan Yang Memang Seharusnya Itu Laki-laki Tetapi Dikerjakan Perempuan Juga Bisa Ini pun Juga Akan Mengangkat Derajat Mertabat Seorang Wanita Sehingga Wanita Menjadi Luar Biasa Bisa Segalanya Laki-laki Tidak Bisa 3M Tadi Maca Masa Melahirkan Tidak Bisa Yang Bisa Siapa Perempuan Nah Itu Kelebihannya Selebihnya Sekarang Ada Wanita Yang Karin Bekerja Tidak Laki-laki Sudah Bisa Bekerja 3M Bisa Kemudian Bisa Mengendalikan Diri Sehingga Tidak Rentan Terhadap Kemarahan Wah Menjadi Luar Biasa Jadi Mari Mari Kita Menjadi Wanita Yang Luar Biasa Di Tengah Tengah Patriarki Meraja Lela Matriarki Kita Majukan Biar Seimbang Ya Begitu Kira-kira Ramani Cik Yeni Terima Kasih Ya 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 Sebenarnya Oh Sila Terima kasih Atas Penjelasannya Selanjutnya Yang Mungkin Masih Ada Yang Ingin Bertanya Di Zoom Ini Silahkan Raise hand Atau Bagaimana Sebentar Sila Saya Lihat Dulu Di Kolom Chat Si Ini Gak ada Yang bertanya Di Zoom Saya Boleh Akhirnya Sesama Perempuan Malam ini Berarti Mendominasi Perempuannya Mohon Kita Harus Menjadi Perempuan Hebat Benar Silah Ini Dari Saya Boleh Terima Kasih Silahkan Terima Kasih Cici Silah Aku Sedikit Ada Pernyataan Sebetulnya Silah Bahwa Katanya Dalam Sebuah Keluarga Itu Akan Jadi Rukunnya Sebuah Keluarga Keributannya Di dalam Keluarga Panas Di dalam Keluarga Itu katanya Dari seorang Istri Wah Berarti kan Dari seorang Istri Ini Berat Istri itu Pasti Perempuan Bukan Laki-laki Terus Ada Lagi Yang Kita Sering Melihat Aku Terutama Karena Aku Salah Satu Pemegang Sosial Media Dari Wandani Jadi aku Sering Melihat Bahwa Kejadian Di luar Sana Yang Terjadi Atas Adanya Pemerkosaan Atau Dan lain-lain Tapi Berita Yang Ditayangkan Adalah Dikarenakan Seorang Wanita Atau Anak Remaja Memakai Pakaian Yang Tidak Sopat Apa Masalahnya Yang Aku Pikirkan Pada Saat Itu Adalah Kita Kadang Memakai Pakaian Itu Sesuai Dengan Kenyamanan Mungkin Menurut Aku Tidak Yang Senonoh Pada Saat Itu Ada pun Yang Sudah Dihijab Tertutup Dari atas Sampai Bawah Pun Tetap Terkena Musibah Tersebut Jadi Ada Pertanyaan Satu Yang Tadi Keluarga Satu Yang Itu kan Maksudnya Sudah Tertutup Pun Masih Kena Permasalahan Seperti itu Sebetulnya Hal tersebut Bisa terjadi Atas Tidak ada Penyinggungan Sedikit pun Atas Dari Si Sebelah Pihaknya Atau Dari Yang Lainnya Tapi Kenapa Kita Sebagai Wanita Itu Kayak Tadi Sudah Dijelaskan Sela Kita Harus Menerima Aku Kurang Setuju Kalau Dibilang Itu Memang Karma Kamu Buat Menerima Itu Apa Hubungannya Karma Dengan Perkosoalan Tersebut Boleh Silah Karena Aku Sedikit Ingin Membuka Pikiran Aku Biar Aku Sebagai Seorang Wanita Tidak Yang Terlalu Aku Harus Yang Berpakaian Kayak Gimana Apapun Seti Jalan Pulang Malam Takut Apa Kayak Gitu Aku Kenal Kena Mental Pemberitaan Seperti Itu Terima Kasih Silah Iya Memang Berita-berita Tersebut Untuk Saat Ini Cukup Cukup Dimana-mana Begitu Bahkan Disini Kemarin Juga Ada Sosialisasi Terkait Dengan Hal Tersebut Yang Mana Karena Banyak Berita-berita Terkait Dengan Hal Tersebut Bahkan Juga Ada Berita Yang Difilmkan Mengerikan Juga Terkait Dengan Hal Itu Nah Ini Terkait Dengan Moralitas Kemudian Kembali Kepada Moralitas Seseorang Jadi Sebenarnya Yang Disalahkan Itu Tidak Perlu Menyalahkan Antara Satu Dengan Yang Lain Sebenarnya Itu Laki-laki pun Sudah Beruntung Tetapi Tidak Memanfaatkan Keberuntungannya Itu Juga Tidak Cerdas Begitu Tidak Cerdas Yang Melainkan Memanfaatkan Hal tersebut Untuk Pemuasa Nafsu Indrianya Beliau Saja Begitu Yang Kemudian Yang menjadi Korban Adalah Pihak Wanita Dan Yang Disalahkan Pihaknya Wanita Begitu Yang itu Yang memang Harusnya Tidak Demikian Begitu Ya Kalau Misalkan Kita Memang Mengharuskan Hal yang Demikian Tetapi Kondisinya Demikian Ya Yang Berhati-hati Kemudian Kita Ya Kita Tidak Bisa Untuk Mengkondisikan Mereka Itu Kamu Jangan Mata Keranjang Ketika Melihat Apa Yang tertutup Ataupun Yang terbuka Kemudian Tidak Memiliki Apa Namanya Pengendalian Diri Atas Nafsu Indri Ya Ya Kemudian Kita Pun Akhirnya Apa Namanya Yang Yang Harus Hati-hati Sendiri Begitu Terkait Dengan Hal Tersebut Kalaupun Memang Misalkan Ada orang Yang Merasa Ini Dicurigai Begitu Ya Yang Perlu Punya Andil Besar Adalah Kita Karena Mereka Ketika Kita Apa Namanya Mengharuskan Mereka Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Mereka Lebih Kuat Dari Kita Ini Mereka Lebih Kuat Dari Kita Sehingga Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Dari Kitanya Saja Yang Yang Harus Berhati-hati Ketika Menemukan Pria Yang Demikian Nah Ketika Di rumah Apa-apa Wanita Kemarahan Disebabkan Oleh Wanita Bahkan Wanita Itu Katanya Kesuksesan Pria Karena Karena Didorong Oleh Wanita Itu Kehebatan Wanita Kesuksesan Pria Dibalik Cerewetnya Perempuan Yaitu Yang Mengkondisikan Anak-anak Menjadi Apa Namanya Baik Begitu Akhirnya Karena Kepedulian Sebenarnya Kepedulian Cerewetnya Itu Mungkin Karena Kepedulian Itu Sehingga Nampaknya Cerewet Tetapi Sebenarnya Itu Kepedulian Ada Kemungkinan Demikian Terkait Dengan Hal Ini Memang Perumah Tangga Memiliki Hak Dan Mewenang Untuk Selalu Mengingatkan Apalagi Ketika Memiliki Anak Dan Sebagainya Bahkan Pasangan Mungkin Pasangan Pun Sudah Punya Begitu Ketika Yang Di Luar Lebih Menarik Begitu Mereka Menginginkan Kita Kan Juga Perlu Ada Pengendalian Disitu Maksudnya Mengkondisikan Agar Pasangan Tidak Demikian Ngomel Sedikit Gak Apa-apa Itu Bentuk Kepedulian Jadi Kita Sendiri Yang Berhati-hati Dan Sekarang Pemerintah Memiliki Apa Namanya Membantu Wanita Mereka Membuka link Pengaduan Jadi Ada PPKS Pengaduan Kayaknya Apa Kekerasan Seksual Begitu Pokoknya PPKS Jadi Pemerintah Sangat Membuka Sekali Hal tersebut Sehingga Beliau Juga Menyediakan Apa Namanya Psikolog Sikolog Begitu Untuk Membantu Para perempuan Perempuan Yang Demikian Begitu Jadi Itu Bagus Juga Namun Untuk Kita Ketika Demikian Ya Kita yang Harus Hati-hati Ya Demikian Semoga Bisa Oh Bisa Diterima Aku Kembalikan Ya Ki Oke Terima Kasih Sepertinya Malam Ini Memang Malam Perempuan Ya Oke Pembicaranya Perempuan Moderatornya Perempuan Peranata Acaranya Juga Perempuan Benar-benar Mendominasi Pada Malam Hari Oke Sila Ini Saya Ada Titipan Pertanyaan Sila Malam Sila Ijin Bertanya Bagaimana Cara Atau Sikap Kita Untuk Mengubah Rasa Kemarahan Menjadi Lemah Lembut Atau Kasih Sayang Kepada Orang Yang Kita Jengkel Sering Membuat Saya Marah Begitu Sila Terima Kasih Sila Baik Terima Kasih Ini Memang Seni Seni Untuk Mengubah Marah Menjadi Ramah Ini perlu Ada Seni Untuk Mengolah Batin Tersebut Apalagi Ketika Kita Bersama Dengan Orang-orang Yang Tidak Disukai Begitu Rasanya Gregetan Namun Kemudian Kita Harus Kembali Lagi Yang Saya Sampaikan Tadi Di Awal Terkait Kesadaran Sampai Sampai Perhatian Terhadap Perhatian Dengan Penuh Kebijaksanaan Terhadap Momen Kini Momen Saat Ini Ketika Kita Mendengar Atau Bersama Kepada Mereka Yang Yang Mengkondisikan Kita Marah Begitu Untuk Cara Mengendalikan Diam Itu Lebih Baik Dengan Kita Mengolah Rasa Yang Dikatakan Vibrasi Itu Sebenarnya Getaran Itu Juga Pengaruhnya Kerasan Yang Kalau Pernah Dengan Sharing Sharing Begitu Kan Rasa Wedana Itu Ada Seratus Seratus Sekian Begitu Ya Seratus Delapan Atau Berapa Yang Itu Muncul Melalui Landasan Indria Yang Masing-masing Memiliki Ada Masa Lalu Masa Depan Dan Masa Kini Dan Saya Rasa Kenapa Kita Juga Masih Melekat Ada Kemelekatan Tengadap Sesuatu Yang Di Belakang Yang Lampau Ataupun Yang Akan Datang Bahkan Cuti Cita Itu Pun Juga Akan Memengaruhi Kemana Kita Akan Terlahir Begitu Saya Rasa Itu Perasaan Yang Mendominasi Juga Jadi Karena Adanya Perasaan Kebencian Masih Muncul Di Sana Begitu Jadi Menurut Saya Bukan Hanya Kita Itu Tidak Hanya Terpusat Kepada Pikiran Ucapan Dan Perbuatan Namun Ditambah Lagi Satu Yang Kita Perhatikan Apa Itu Pikiran Kemudian Perasaan Ucapan Dan Perbuatan Nah Ketika Kita Sudah Mengarahkan Keempat Hal Tersebut Begitu Ya Maka Kita Dapat Mengikis Kekotoran Batin Tersebut Karena Perasaan Ini Yang Akan Menjadi Getaran Kesemuanya Yang Saya Rasa Ketika Sang Buddha Juga Saat Berada Di Hutan Begitu Beliau Memancarkan Cinta Kasihnya Itu pun Juga Rasa Beliau Bukan Kemungkinan Pasti Juga Perasaan Yang Benar-benar Terbebas Dari Kemarahan Nah Sehingga Getaran Baiknya Pun Juga Memancar Keseluruh Area Beliau Pada Saat Itu Nah Sehingga Disini Ketika Kita Sudah Mengetahui Hal Yang Demikian Bahwasanya Kemarahan Kebencian Keirihatian Keras Kepala Tidak Mudah Dinasehati Kemudian Menginginkan Apa Namanya Tadi Memiliki Pengaruh Dan lain sebagainya Namun Ketika Kita Bertemu Kepada Mereka Yang Tidak Kita Sukai Nah Perlu Kesadaran Saat Saat Bertemu Rasanya Apa Rasanya Kok Nano Nanonya Yang Tidak Nyaman Kita Olah Dengan Apa Sang Buddha Mengajarkan Di dalam Meditasi Ada Anapanasati Anapanasati Melalui Hidung Ataupun Melalui Kembung Dan Kempisnya Perut Ini Sebenarnya Menjadi Satu Antara Hidung Dan Perut Itu Penafasan Dan Nafas ini Selalu Ada Baik Itu Kita Tidur Kita Bekerja Kita Santai Kita Makan Selalu Ada Hidung Nafas Nafas Nah Sehingga Ketika Kita Mungkin Pikiran Belum Bisa Merasakan Mungkin Hanya Paca Idria Oh Ada Si A Saya Tidak Cocok Saya Marah Sama Si A Perasaan Kita Gimana Kok Masih Tidak Nyaman Kok Tidak Nyaman Sama Beliau Begitu Nah Sehingga Kita Perlu Memunculkan Yang Namanya Self Talk Positif Jadi Kita Punya Memang Ada Nama Dan Rupa Ketika Tidak Punya Sahabat Di Luar Begitu Yang Perlu Kita Yang Bisa Kita Jadikan Sahabat Sejati Siapa Diri 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 Untuk Berbicara Kepada Diri Kita Sediri Dengan Hal Hal Yang Baik Ketika Bertemu Kepada Mereka Yang Tidak Kita Sukai Eh Ini Nggak Apa Namanya Ada Dia Yang Tidak Saya Sukai Saya Tidak Suka Karena Apa Oh Karena Sikapnya Oh Karena Sifatnya Karena Kelakuannya Seperti Itu Yang Tidak Bisa Saya Nasehati yang tidak bisa saya apa namanya, rubah oke, memang dia seperti itu, saya memaafkan dia, kalaupun belum bisa memaafkan saya mencoba untuk memaafkan dia, semoga dia berbahagia, jadi selalu mengucapkan hal-hal yang baik self-talk itu kita berbicara kepada batin kita, hal-hal yang baik yang itu nanti berupaya mengarahkan perasaan kita ini menjadi nyaman nah, kemudian ketika kita mau mendekat kok rasanya enggak enak ya kok rasanya masih enggak nyaman ya begitu, itu ketika kita mengetahui kemarahan kita itu muncul, itu sangat bagus sekali kemarin ada beberapa ada orang yang bertanya demikian silah kok saya merasa bodoh ya, kok saya merasa tidak bijaksana ya, apa memang karena saya apa namanya, belum maju di dalam latihan saya nah, kemudian kami menyampaikan bahwasannya seseorang yang mengetahui kebodohannya seseorang yang tidak mengetahui kebijaksanaannya ia adalah mereka yang bijaksana tetapi orang bijaksana orang yang tidak bijaksana tetapi merasa bijaksana dialah orang yang bodoh begitu bodoh disini adalah ya secara secara tidak bisa melihat kebaikan dan ketidakbaikan nah jadi disini ketika kita mampu untuk melihat oh ini kemarahan sadar itu sangat bagus sekali kita sadar terhadap kemarahan kita nah kemudian kalau misalkan harus mendekat kepada mereka dan dia tetap belum bisa ya memang sang Buddha mengajarkan bahwasannya untuk mengatasi kemarahan ini salah ada beberapa cara yang pertama memang kita mengucapkan mengucapkan cita kasih semoga dia berbahagia yang saya benci ini berbahagia kemudian memunculkan karuna belas kasih kasih sayang sekalipun benci kita punya apa kita berikan kepada dia sekalipun benci dia apa namanya berhasil kita ucapkan apa namanya turut bermudita cita turut berbahagia kalau satu dan dua ini belum bisa yang ketiga adalah yang tadi melihat kemungkinan adanya kama di masa lampau nah seperti Tadjirat atau Malika bantai ada kemungkinan di kehidupan lampau saya marah banyak kemarahan sehingga di saat ini saya memiliki cacat di saat yang lampau ada kemungkinan saya tidak iri hati saya puas terhadap yang dimiliki sehingga saya saat ini memiliki pengaruh nah yang ketiga adalah melihat kama apa ya terjadinya kama ada kemungkinan di masa lampau itu saya saya pernah loh tidak suka juga sama dia tidak nyaman begitu nah sehingga bukan mereka yang kita paksa untuk berubah tetapi dari kita memaksa kita untuk berubah ada kemungkinan di waktu yang lampau saya ada kebencian di kehidupan saat ini saya dekatkan untuk memutus kebencian ini begitu dengan cara beberapa hal ya bisa saja menyapa duluan kalau misalkan tidak bisa menyapa duluan ya sudah yang penting tidak ada kebencian di dalam diri kita memutus kebencian di masa yang saat ini nah kalau yang pertama belum bisa dengan meta yang kedua belum bisa dengan karunal dengan pemahaman hukum kama sebab akibat juga belum bisa yang terakhir apa menghindar ya menghindar itu cara untuk agar kita terbebas dari kemarin ya seperti sang Buddha sendiri pada waktu beliau memiliki murid yang bernama kalau tidak salah Chana begitu saat beliau merasa sombong dengan apa namanya keangkuhan beliau pernah pernah dekat dengan sang Buddha kemudian ya apa-apa sang Buddha itu selalu selalu meminta tolongnya kepada Chana sang Buddha mengetahui kesombongan tersebut dan kemudian karena Chana ini tidak bisa dinasihati ya ada kemungkinan sang Buddha ada ada rasa tidak nyaman juga bukan jengkel ya tapi ini anak kok gak bisa dinasihati gitu nah sudah karena beliau tidak bisa dinasihati cara beliau adalah meninggalkan ya Biku Chana ini ke hutan begitu karena tidak bisa dinasihati ya sudah ditinggal kemudian ternyata para pendukung-pendukungnya saat pihara ditinggal tidak ada orang-orang yang berjana begitu karena ya apa namanya Biku Chana moralitasnya tidak baik yang pada akhirnya Biku Chana ini sadar kenapa ya sang Buddha kok belum balik-balik begitu ya akhirnya beliau minta maaf kepada sang Buddha sang Buddha kembali lagi ke wihara dan akhirnya beliau menjadi orang yang mudah dinasihati ya jadi ketika kita belum bisa memancarkan cita kasih metta karuna kemudian kama ya mengetahui melihat kama di masa lampau begitu ya kita menghindar dengan kebijaksanaan menghindar bukan berarti mempertahankan kebencian tetapi benar-benar memaafkan kesalahannya dan ketika kita memiliki kesalahan ya kita pun juga berupaya untuk apa namanya mengikis kesalahan-kesalahan tersebut kalau lebih bagusnya lagi selalu mengucarkan cinta kasih semoga saya berbahagia bebas dari kebencian bebas dari kesukaran bebas dari kemarahan bebas dari kesakitan semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri semoga mereka yang dia yang saya benci berbahagia bebas dari kebencian bebas dari kemarahan bebas dari penyakit bebas dari penderitaan batin dan jasmani semoga si Al dapat mempertahankan kebahagiaan sendiri. Terus menerus, terus menerus sampai rasa ini ketika kita menyebutkan nama yang kita benci ini benar-benar menjadi netral. Nah ini disebut kita dapat melepas kebencian kita. Ya memang tidak mudah untuk melepas itu. Ya perlu upaya pemahaman dan pengertian bahwasannya pentingnya kita untuk dapat melepas kemarahan tersebut agar penderitaan lenyap, kebahagiaan muncul, kalaupun bertemu di kehidupan yang akan datang bertemunya dalam kondisi baik, rukun makmur, ayem tentrem, gemah, ripah, loh, cinawi. Terima kasih. Iya terima kasih Sila. Oke, sebelum kita tutup mungkin masih ada satu pertanyaan lagi yang partisipan yang ada di Zoom ini saya persilahkan bertanya langsung mungkin ada tadi soalnya saya lihat ada yang sempat raise hand Sila saya persilahkan ada Oke, belum ada kalau begitu Sila untuk satu pertanyaan terakhir ya Sila ini ada titipan lagi saya banyak menerima titipan ini Sila ada yang bertanya bagaimana seseorang ini Sila mengapa setiap orang bisa memiliki kecantikan kekayaan atau kekuasaan yang berbeda-beda apakah hal tersebut berhubungan dengan sifat-sifat yang kita miliki sebelumnya seperti kemarahan ketikiran atau iri hati dan sebaliknya bagaimana kita mengembangkan cinta kasih kemurahan hati dan kegembiraan yang menghargai menghasilkan anugerah yang baik terima kasih Sila 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 suaranya masih di mute iya yang pertama dulu mungkin ya terkait dengan kenapa orang memperoleh ini yang berbeda-beda itu ya kecantikan yang paripurna setengah paripurna yang tidak sempurna gitu itu yang pertama tadi ya kemudian yang kedua tadi apa sih kok enggak ini saya yang kedua ini bagaimana pengembangan cinta kasih kemurahan hati dan kegembiraan yang menghargai menghasilkan anugerah yang baik pengembangan cinta kasih iya pengembangan cinta kasih kemurahan hati dan kegembiraan sehingga menghasilkan anugerah yang baik kemurahan hati dan kegembiraan oke baik yang pertama adalah kenapa kok seseorang memiliki kecantikan yang berbeda-beda begitu yang tadi disampaikan oleh Sang Buddha ya kepada apa namanya Ratu Malika terkait dengan seseorang memiliki kegelapan batin berupa keiri hatian ya jadi untuk kekotoran batin ini akarnya itu ada loba dosa dan moha itu akarnya nah kemudian di breakdown kembali begitu kalau di dalam watak santana sutaya kalau tidak salah itu ada 16 ya kekotoran batin ya termasuk apa namanya keiri hatian kesombongan kemudian kekesalan tidak terima dengan apa yang ada begitu kemudian keangkuhan apa namanya pelit dan lain sebagainya itu ada ada 16 hal nah tadi juga dijelaskan di dalam Malika Sutta oleh Sang Buddha bahwasannya ketika seseorang memiliki keiri hatian kemudian rasa kesal marah akan perolehan kehormatan orang lain kemudian saat orang lain memperoleh penghargaan dia menjadi marah saat orang dibuja-buja dia juga menjadi marah kemudian dia pun juga tidak memiliki rasa hormat kepada orang lain ya jadi dari kemarahan tersebut lah yang mengkondisikan seseorang ini memiliki wajah yang tidak menawan begitu yang tidak rupawan nah kita sendiri kalau misalkan kita mengacah begitu ya coba dilihat antara kita marah sama kita tersenyum begitu lebih santikan yang mana ya pasti lebih santikan tersenyum ya jadi kalau Ajan Bram ya Ajan Bram itu mengajarkan bahwasannya ketika kita marah begitu kita perlu bantuan dua jari kita dua jari kita ya perlu bantuan dua jari kita kemudian kita letakkan di samping kanan dan kiri bibir kita ini ya kemudian kita angkat ke atas ya sehingga menjadi muka yang tersenyum begitu ya jadi ketika kita merasa marah raut muka kita saat ini pun juga menjadi tidak menawan begitu namun kalau kita bahagia ya itu menjadi menawan nah nanti bisa dicek masing-masing mengajak kalau saya pas marah gimana kalau pas saya tidak marah kalau saya ramah kalau saya suka senyum seperti apa nah itu yang menyebabkan orang-orang memiliki kecantikan yang berbeda-beda ya ketika kita melihat saat ini kita saat ini seperti ini ya ada kemungkinan di waktu lampau ada marahnya ada yang tidak marahnya begitu sehingga kecantikannya pas-pasan begitu ya atau mungkin saat ini saya cantiknya kok sempurna begitu oh di waktu yang lampau ya bisa jadi juga benar-benar dapat terbebas dari kemarahan itu sendiri kesal iri hati dan lain sebagainya benar-benar mampu bisa mengendalikan dirinya untuk dapat bahagia melihat kebahagiaan orang lain nah kemudian bagaimana caranya pengembangan cinta kasih kemurahan hati dan lain sebagainya tadi mengunculkan cinta kasih ya memang disini perlu adanya latihan yang saya tekankan lagi latihan untuk kepemilikan cinta kasih dan kemurahan hati ini ya karena kita masih memiliki kotoran batin begitu ya memang tidak mudah perlu latihan latihannya adalah itu tadi dengan cara mengolah rasa mengolah rasa saya berkali-kali menyampaikan mengolah rasa karena dari perasaan kita ini nanti akan tercermin akan tercermin kepada perbuatan kita begitu akan tercermin kepada perbuatan kita jadi kalau misalkan kita belajar terkait dengan apa namanya bagaimana agar kita itu untuk bisa memiliki hal-hal yang baik kita harus mengelabuhi batin kita waduh ternyata yang dikelabuhi bukan orang saja ya mengelabuhi batin ya kalau misalnya kita belajar ya pernah ikut belajar terkait dengan pikiran sadar dan bawah sadar itu begitu kita lahir karena bawah sadar kita ya kekotoran batin kita itu masih ada nempel ada melekat-melekat begitu menurut beliau ya yang bisa akli pikiran sadar dan bawah sadar begitu nah kemudian disini ternyata pikiran kita itu pun juga bisa kita didik begitu pikiran bawah sadar kita bisa kita didik dengan pikiran sadar kita dengan cara apa dengan cara mengelabuhi pikiran yang tidak baik ini menjadi baik nah kalau misalkan kita penuh dengan kebencian kita berupaya untuk mendidik ya pikiran bawah sadar itu tadi dengan yang saya katakan self-talk self-talk positif itu tadi ya saya saat ini sudah terbebas dari kemarahan saya memperoleh kebahagiaan saya memiliki apa namanya hidup saya selalu rukun hidup saya selalu dikelilingi oleh orang-orang baik hidup saya selalu apa namanya mendatangkan kebahagiaan dan lain sebagainya jadi self-talk positif itu tadi kemudian kita hubungkan dengan perasaan benar-benar rasa bahagia dengan apa yang kita ucapkan itu saya penuh cinta kasih saya penuh kasih sayang saya orang yang mudah memaafkan saya adalah orang yang murah hati saya adalah orang yang penuh dengan kegembiraan ketika hal apa namanya self-talk positif tadi disertai dengan pikiran positif tentunya sudah kita juga memiliki pandangan yang baik pandangan yang benar akan adanya anicca, duka, dan anata ketidakkekalan penderitaan dan tanpa aku begitu nah ketika kita mampu untuk melihat tersebut saya ini tanpa aku saya mengetahui apa namanya kebencian ini menyebabkan penderitaan penderitaan ini anicca loh anicca ini tidak kekal dan sang buddha mengajarkan bahwasannya bisa loh kejahatan ini di kalahkan dengan kebajikan kemarahan ini di kalahkan dengan cinta kasih kemudian apa namanya pelit ya kekikiran di kalahkan dengan ketenawaran bisa loh itu adalah ajaran dari sang buddha maka dari situ kita perlu kembali sadar ketika apapun yang akan kita lakukan melalui enam landasan indriya kita saat kita ngobrol dan lain sebagainya ketika kita merasa waduh lingkungan saya kok tidak baik ya silah kok tidak membawa kepada kemajuan batin yang kita rubah bukan orang lain tetapi diri kita dengan upaya adalah memiliki ucapan secara verbal dan ucapan ke dalam diri kita sendiri ini ke arah yang lebih baik saya adalah saya saya orang yang bisa memaafkan saya orang yang selalu dapat dikelilingi oleh orang-orang baik dengan demikian kita akan dapat mengembangkan cinta kasih di dalam diri kita yang kemudian yang sudah baik di dalam itu bisa memancar keluar nah sehingga tadi kita bisa memiliki cinta kasih sekalipun kepada mereka yang membenci kita kita bisa mengasihi ya seperti halnya Sang Buddha kepada Bante Dewa Data Bante Dewa Data sudah memiliki kesaktian ya beliau juga merupakan orang yang terkemuka pada waktu itu dan kemudian Bante Dewa Data selalu menginginkan Sang Buddha menderita begitu ya karena menginginkan posisinya Sang Buddha Sang Buddha pun akhirnya juga tidak kembali membenci beliau namun kemudian selalu apa namanya memberikan pancaran cinta kasihnya ya sudah memang tidak bisa dinasihati nah suatu ketika Bante Dewa Data ternyata sadar sendiri begitu untuk akan meminta maaf kepada Sang Buddha nah namun bagaimana kalaupun Bante Dewa Data tidak ingin meminta maaf ya Sang Buddha pun juga ya memang itu sudah sudah karakternya Bante Dewa Data ya Sang Buddha pun juga tidak bisa melakukan apa-apa lagi yang beliau bisa kembangkan adalah beliau mengembangkan dirinya sendiri untuk selalu bertahan dalam kebasikan bertahan dalam cinta kasih bertahan dalam terbebasnya dari Lomba Duh Samuha dan lain sebagainya nah kita pun juga demikian kalau misalkan ada orang lain yang tidak suka dengan diri kita minimal diri kita yang berkembang batin kita ya perasaan kita kita arahkan ke hal-hal yang mengarah kepada cinta kasih yang nantinya pun juga pancaran pengembangan cinta kasih ini pun juga akan memancar ke dalam diri kita dan kita bisa memperoleh kebahagiaan ya demikian jawaban yang dapat saya berikan terima kasih terima kasih sila atas pertanyaannya nah ini sila ternyata ada pertanyaan di kolom chat ini pertanyaan dari Ibu Endang mohon izin atas sila nidamanan dini apakah di jaman sang buddha tentang pengendalian diri seperti yang diutarakan oleh Ratu Malika adakah kisah semacam ini dimunculkan oleh pria yang buang-buang waktu dengan penampilan buruk miskin pemarah dan keras kepala pada jaman sang buddha kalau tadi kan Cieny bilang antara laki-laki dan perempuan nah ini kan ada perempuan ada Ratu Malika apakah ada Upasaka yang juga sama begitu tadi yang ditonjolkan adalah perempuannya yang runtang terhadap supaya adil gitu ya sila supaya adil karena soal perempuan sekarang ini ada yang menanyakan soal Upasakanya krianya ya monggo silahkan sila iya apakah juga ada di jaman sang buddha terkait dengan pengendalian diri tetapi laki-laki begitu ya terkait dengan laki-laki Upasaka ya mungkin tentunya ada juga ya sebentar saya searching dulu laki-laki yang ceritanya sama dengan Ratu Malika disini yang bisa saya jawab adalah yang ada di dalam apa namanya culakama bibangga sutra ya culakama bibangga sutra nah di dalam culakama bibangga sutra disitu sang buddha tadi di awal saya juga sudah menyampaikan ceritanya Ratu Malika ini hampir sama dengan yang ada di dalam culakama bibangga sutra nah culakama bibangga sutra tersebut adalah menjelaskan bahwasannya baik itu laki-laki ataupun perempuan yang melakukan kebajikan ataupun ketidakbaikan begitu ya disana buahnya akan sesuai dengan apa yang beliau beliau apa namanya perbuat begitu nah ini sebentar namun kalau untuk personnya ada juga ada juga yang demikian tetapi saya lupa ini apa namanya saya share screen yang ini disini murid seorang laki-laki atau perempuan meninggalkan pembunuhan makhluk hidup menghindari membunuh makhluk hidup dengan tongkat pemukul dan senjata disingkirkan lembut dan baik hati ia bertiam dengan belas kasih pada semua makhluk hidup ketika hancurnya jasmani setelah kematian muncul di alam bahagia bahkan di alam surga dimanapun ia terlahir kembali ketika tidak apa namanya banyak membunuh maka memiliki usia yang panjang dan lain sebagainya nah kalau untuk apa namanya personnya tadi kan Ratu Malika untuk personnya coba kita breakdown siapa saja nanda nanda ini adalah orang yang baik kemudian itu yang melakukan dana saya belum menemukan untuk namanya namun pasti ada begitu kenapa sang Buddha juga menyampaikan di dalam julakama wibangga sutta demikian begitu beliau pun juga mengetahui bahwa karakteristik atau sikap antara manusia apa namanya laki-laki dan perempuan itu terkait dengan lomba dosa moha sama yang bahkan saya tadi menyampaikan bahwa bante dewa data ya itu pun juga sekalipun menjadi bante beliau pun juga congkak beliau pun juga apa namanya penuh dengan kebencian keirihatiannya kepada sang Buddha itu sangat luar biasa maka setelah kematian tiba dinyatakan oleh sang Buddha bante dewa data ini terlahir di alam neraka awi karena bante berarti laki-laki untuk yang upasakannya saya belum menemukan untuk ceritanya mungkin nanti kalau misalkan ada bisa di sharingkan kembali namun disini memang antara laki-laki dan perempuan sang Buddha menegaskan juga bahwasannya bukan karena kelahiran seseorang menjadi mulia bukan karena kelahiran seseorang menjadi hina tetapi karena perbuatan seseorang menjadi hina dan mulia sehingga disini sekalipun kita menjadi perempuan mari kita selalu menjaga moralitas kita selalu menjaga memiliki kedermawanan ya kalaupun misalkan punya waktu latihan meditasi begitu selalu sadar setiap saat untuk selalu melakukan hal-hal yang baik maka kebaikan pun juga akan kita peroleh dan kebahagiaan ya terima kasih ya terima kasih atas penjelasannya Sila ya semoga Ibu Endang bisa memahami ya atas jawaban dan juga penjelasan yang disampaikan oleh Atas Sila damanan Ya Sila berhubung waktu juga sudah semakin larut maka sesi tanya-jawab pada malam hari ini saya akhiri sampai di sini terima kasih Sila atas penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah disampaikan nah sebelum kita lanjut ke acara berikutnya Sila saya mohon Sila bisa memberikan closing statement pada malam hari ini Silakan Sila Ya Ibu Bapak dan Saudara-saudara sedama yang berbahagia saat ini kita masih memiliki waktu yang panjang lama untuk dapat melakukan kebajikan jadi mari kita melakukan kebajikan apa namanya seolah-olah kita besok ada ataupun tidak ya seolah-olah besok meninggal begitu sehingga saat ini kita selalu sadar untuk dapat melakukan kebajikan ketika kita membuka mata kita niatkan untuk semoga hari ini adalah hari yang baik hari ini saya terbebas dari keirihatian bebas dari kemarahan bebas dari permusuhan dan bebas dari hal-hal yang tidak bermanfaat semoga hari ini saya dapat menjalankan aktivitas dengan baik penuh dengan cinta kasih penuh dengan keramahan apa namanya dapat bersikap dermawan dan bersikap murah hati ketika kita dapat mengawali hari dengan baik maka dalam satu hari itu kita akan bisa melakukan kebaikan dan ketika kita selalu memanfaatkan satu hari satu hari satu hari dengan melakukan kebajikan baik itu nanti apa namanya kontrak kita di alam manusia ini berapa lama kita tidak tahu yang pasti kita sudah memiliki tabungan kebajikan dan kebajikan itulah yang akan membawa mengarahkan kita kepada kebahagiaan itu sendiri seperti tadi yang kalimat di awal yang saya sampaikan bahwasannya adalah diri kita sendiri adalah apa namanya pemilik perbuatan kita sendiri sesungguhnya adalah pelindung dari kita sendiri karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya setelah dapat mengendalikan diri dengan baik maka seseorang akan memperoleh perlindungan yang sukar dicari semoga kita semua selalu memiliki kesadaran untuk dapat melakukan kebajikan dan dapat terlindungi oleh kebajikan semoga semua berbahagia semoga cita-cita luhur tercapai hingga pada pencapaian kebahagiaan tertinggi Nibbana sadu 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 ya terima kasih kepada Tasila Nidama Nandiri yang sudah tadi memberikan urayan dama yang sangat luar biasa sekali terus kemudian juga memberikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan pertanyaan dan juga tadi barusan juga memberikan closing statement pada malam hari ini selanjutnya Sila dengan kerendahan hati saya memohon Sila untuk berkenan menerima sertifikat yang telah disiapkan oleh panitia dan saya mohon izin Sila untuk memberikan sertifikat atau tanda penghargaan yang telah disiapkan oleh panitia sila dengan segala kerendahan hati saya atas nama panitia memberikan sertifikat kepada atas Sila Nidamanan Gini atas partisipasinya sebagai narasumber pada acara sebulan pendalaman Dama 2024 yang diselenggarakan oleh Dama Sakaca Online dan KPTI Keresidenan Besuki dalam rangka menyebut Hari Raya Trisuci Waisak yang dimulai pada tanggal 22 April hingga 21 Mei tahun 2024 nantinya yang disenggalakan secara live melalui Zoom dan juga Youtube Terima kasih Sila Selanjutnya Sila sekali lagi dengan terdahan hati saya memohon berkenannya Sila untuk memimpin pembacaan pati dana atau pelimpahan jasa pada malam hari ini terima kasih baik ibu bapak dan sudah selamat hari ini kita sudah melakukan kebajikan dengan mendengarkan Dama dan sharing Dama serta melakukan puja hari ini mari kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada para sanak leluhur yang telah meninggal semoga kekuatan kebajikan yang kita lakukan saat ini diterima dirasakan oleh sanak keluarga yang sudah meninggal semoga para leluhur juga merasakan kebahagiaan atas kebajikan yang telah kita lakukan saat ini Punya sidani kata sab yan nyani kata ni me te san jab ha gin no hontu satana tap pamana ka ye piya gun wata ca may ham ta pit dayo di dhya dhya me cha pya di dhya waa anye mac jat ta verit no sat dhya dhya di lo kas ming te bhum ma cat yon nik pan 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 c k jat wak rata sang saranta bhava bhave nyatang ye pad dhan amin anum modan dute sayang ye jim makna paca nanti de wa desang ni ved hayo maya din na napun nyat anum anum modan nahe tunah sabbe satta satda hontu awera sukha jivino shema padan capap pontu tes sasit jatang subhan sa du sa du sa du ya terima kasih isilah atas pembacaan patidana atau perlimpahan jasa pada malam hari ini ya sebelum kita akhiri izinkan kembali saya untuk memimpin pembacaan nama tarapata arahang sam masam buddho bhagawan buddhang bhagawan tang abhi wajib swa dhammang namas sami supatipan no bhagawato sawak sam ho sang kang nam sabi sabi sata bhawantu sukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia sa du sa 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 ya selanjutnya acara saya kembalikan kepada kanata acara terima kasih sangat luar biasa sekali pada malam hal ini terima kasih kepada ibu yeni baiklah setelah kita memecatkan parita-parita suci urayan dhamma maka kami membuka kesempatan bagi bapak ibu saudara saudari sedama semua untuk melakukan kebajikan lainnya yaitu berdana untuk nyokong perkembangan buddha dhamma Terima kasih telah menonton Terima kasih Koko Operator Maka jangan lupa Kita masih ada episode ke-28 Jangan ketinggalan Maka selesai sudah Acara pada malam hari ini Akhir kata kami mohon maaf Jika ada kekurangan dalam acara ini Dan sungguh sama terima kasih Kepada Atasilani Dan juga seluruh Bapak Ibu Ramani Romo semuanya Yang sudah hadir dalam acara pada malam hari ini Semoga kita Terus bersemangat melakukan kebajikan Khususnya di bulan Waisak ini Saya Maren Syata Pamit Salam Dalam Dhamma Namo Buddhaya Dan juga Sabihin Selamat menikmati selamat menikmati